Intro Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel kajian eksklusif Tempat cerama dan video seputar Islam Untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe Like, comment dan share link video ini ke media sosial kamu ya Semoga kita semua mendapat pahalanya Jazakumullahu Wairan Alhamdulillah 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 Wajaladzulumati Walnur Nasihadu an la ilaha Illallah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faya'ibadallah ittaqu Allah ittaqu Allah ittaqu Allah ittaqu Allah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala ta'ala fi kitabihi al-kariyim ya ayyuhal ladzina amanu ittaqu Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul azim Jumaat jumat yang dirahmati Allah syukur yang tiada terkira Kita ucapkan kepada Allah azza wa jalla atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua Dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin Masih Allah hidupkan kita Masih Allah sehatkan kita Dan kemudian Masih Allah kokohkan iman dan istiqamah kita Masih Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di atas buminya Masih Allah beri kita kesempatan untuk bernaung di bawah langitnya Masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita dapat bernafas Masih Allah beri kita nikmat air sehingga kita dapat minum Dan satu nikmat yang tiada terkira Ketika Allah masih mengukuhkan iman dan istiqamah dalam lubuk hati sanubari kita Sehingga dengan iman dan istiqamah itu Masih bergetar hati kita mendengarkan suruan azan Masih bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah azza wa jalla Masih kemudian kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil Merenung kita sejenak jumat yang dirahmati Allah Kita tanya diri kita Kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi Apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi Jangankan tak ada iman Lemah saja iman kita Kadang-kadang sejengkel cuma jarak rumah ke masjid Di pangkal telinga azan berkumandang Kalau iman dalam keadaan lemah takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat Tapi sayang seribu kali sayang tengah malam dia tetap masih menjadi bangkai dihadapan Allah ta'ala Kenapa dia masih menjadi bangkai? Karena dia tidak mampu untuk solat tahajud walau hanya dua rakaat Karena dia tak mampu untuk solat witir walau hanya satu rakaat Ketika iman sudah tak ada lagi di dalam dada seorang hamba Ia takkan lagi dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil Mana yang penjahat, mana yang pengkhianat Ia takkan lagi dapat membedakannya Oleh karenanya Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Takkan pernah kita berhenti untuk bermohon kepada Allah Semoga iman dan istiqamah yang masih ada pada diri kita sampai detik ini Semoga Allah senantiasa berkenan untuk mengokohkannya dan mengekalkannya Sampai nanti ajal datang menjemputnya Amin ya Rabbil Alamin Salawat dan salam Kita doakan semoga senantiasa tercurah Untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaika ya Rasulullah Melalui mimbar dan mulia ini Izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri Dan berwasiat untuk kita semua Marilah kita berusaha Dengan segenap daya upaya kita Kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala Dengan menjalankan setiap apa yang diperintahkan Dan kemudian mari kita jauhi segala apa yang dilarangkan Dan sependek-pendek pesan Yang nanti bisa kita bawa pulang Sampaikan juga Bisikkan juga di telinga anak istri kita Agar mereka pun tetap dapat menjaga Taqwanya kepada Allah SWT Jumaat jumat yang dirahmati Allah Wahai muslimin Wahai mu'minin Wahai muttaqin Jadilah kita semua sebagai pembela agama Allah dan mulia Jadilah kita semua sebagai penolong agama Allah dan mulia Jangan kemudian kita berkhianat atas agama yang mulia ini Hari ini Narasi-narasi radikalisme Hari ini Narasi-narasi terorisme Sering sekali disandangkan kepada umat Islam Maka Sebagai umat Islam Wajib menjaga kemuliaan agama yang dicintai oleh Allah SWT Nabi telah berjuang demi Islam Nabi telah berkorban demi Islam Demi Islam Dua putri Nabi menjadi janda Diceraikan oleh Utsbah dan Utaibah Dua putra Abu Lahab Demi Islam Harta Nabi habislah sudah Nabi yang kaya kemudian miskin melarat Harta Nabi habis semuanya demi Islam Jangankan hartanya Nyawanya pun dipertaruhkan oleh Nabi Demi Islam dan mulia Kenapa Nabi sampai diusir dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah Sepakat tokoh-tokoh Quraish Untuk mengusir Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW Karena ini mendatangkan mubarak bagi Nabi Maka kemudian Nabi terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya Jumaat-jumaat yang dirahmati Allah Lalu pertanyaan hari ini Apa yang bisa kita lakukan demi Islam Ketika ada yang merusak citra Islam Ketika ada yang menghina agama Islam Berjuanglah kita demi Islam Sebagaimana Nabi telah berjuang Berjuanglah kita demi Islam Sebagaimana sahabat telah berjuang Tolhah bin Ubaidillah Demi Islam Demi Nabi Muhammad SAW Lebih dari 70 tusukan pisau Lebih dari 70 tusukan pedang Bersarang di jasadnya Tolhah bin Ubaidillah Hubaid bin Adi Demi cintanya kepada Islam Demi cintanya kepada Rasulullah SAW Ketika dia ditangkap oleh penjahat-penjahat kafir Quraish Disuruh oleh Abu Sofyan Wahai Hubaid bin Adi Maukah kiranya engkau kami lepaskan Tapi kemudian posisimu kemudian digantikan oleh Muhammad SAW Apa jawaban Hubaid bin Adi Jumaat Jumaat yang dirahmati Allah Demi Allah Kata Hubaid bin Adi Aku takkan pernah reda Aku takkan pernah senang ketika Rasulullah tersakiti Sementara aku hidup dalam keadaan senang riang gembira Jumaat Jumaat yang dirahmati Allah Wahai Muslimin Wahai Muminin Wahai Mutaqin Ingatlah Hidup di dunia ini takkanlah lama Engkau yang pernah berkuasa Engkau yang punya banyak harta Engkau yang hari ini miskin rakyat jelata Engkau hari ini yang tak berpunyat Ingat Semua kita tanpa terkecuali Akan menghadap Allah SWT Ketika kita kembali menghadap Allah SWT Kita juga akan ditanya Apa yang sudah kita lakukan untuk agama dan mulia ini Barangkali hari ini ada yang berkata Nabi sudah tak ada lagi bersama kita Tapi masih bisakah kita membela Nabi Bisa Apa yang kita lakukan Nabi pernah katakan Al-ulama'u wa rafatul ambiya' Ulama adalah pewaris para Nabi Jadi ketika ada yang mencoba untuk menyakiti para ulama Ketika ada yang menghina para ulama Sebagai umat Nabi Kita bertanggung jawab Untuk membela kemuliaan ulama Bertanggung jawab Untuk membela kemuliaan agama Bertanggung jawab Untuk membela kesucian agama yang kita cinta Wahai kemuslimin Jadilah pembela Islam Jadilah penolong Islam Jangan jadi pengkhianat Jangan menjadi munafik Di tengah kehidupan beragama Ingat Allah sudah katakan Dan aku tidak ciptakan jin Kata Allah Aku tidak ciptakan manusia Kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Katakanlah Hidupku Sekalipun nanti aku mati Tak lain dan tak bukan Lillah untuk Allah Untuk agama Allah Untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai kemuslimin Jadilah pembela Islam Jadilah penolong Islam Jangan jadi pengkhianat Jangan menjadi munafik Dalam kehidupan beragama Mudah-mudahan Dengan kita Dengan kita membela Menolong agama Allah Dan mulia Allah pun menolong kita semua Faktabiru ya ulil abusar La'allakum tuflihun Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wasallim Wa radiyallahu tabarakata'ala An kulli sahabati rasulillahi ajma'in Alhamdulillah 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 Wa jala Zulumati Wa nur Nashihadu An la ilaha Illallah Wa nashihadu Anna muhammadan Abduhu Wa rasuluh Allahumma Salli Wasallim Wa barikala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faya'ibadallah ittaqullaha ittaqullaha haqqatukatih wala tamutunna illa waantum muslimun waqala ta'ala fi kitabihil kareem ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqatukatih wala tamutunna illa waantum muslimun waqala ta'ala fi kitabihil kareem wal'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa'amilu salihat watawasau bilhaqqa watawasau bisabr juma'ah jumat yang dirahmati Allah setiap orang yang menentang nilai agama suatu saat dia akan dihinakan Allah azawajallah fir'aun pernah menentang agama dihinakan Allah dengan ditenggelamkan di dalam lautan namrud menentang agama Allah dihina diazab oleh Allah ta'ala mustafa kemal atatuk yang kehafili fahan turki usmani dia robah menjadi negeri yang sekuler azan tak diperbolehkan menutup aurat tak diperbolehkan banyak nilai-nilai islam yang dia rusak akibatnya juga Allah hinakan jangankan tanah laut pun tak mau menerima jasadnya ketahuilah kemuslimin siapapun yang menentang agama Allah lambat laun akan datang juga masanya engkau akan dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayyidina muhammada wa ala ala sayyidina muhammada kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ala sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidun majid allahumma ufirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhi al-hajat allahumman sur ikhwanan al-mujahidina fi falistin allahumman sur ikhwanan al-mujahidina fi sin allahumman sur ikhwanan al-mujahidina fi kulli makanin wa zamanin ya arhamarrahimin allahumman sur ulama'ana allahumman sur ulama'ana allahumman sur ulama'ana allahumman sur ulama'ana allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azabanna ibadallah inna allah ya'muru biladili wal ikhsan wa ita'i zil qurba wa yanha'anil fahsya'i wal-munkari wal-baz ya'izukum la'anlakum tazakkarun fa-thukurullahi al-azim wa yadhukurkum wa la-zikrullahi akbar wa aqimu s-salamu the juhu la